Pada saat ini, Sifeng bukan satu-satunya yang ada di langit di luar kota, jadi Sifeng tidak menarik banyak perhatian. Beberapa orang mencari di langit, sementara yang lain mencari di darat. Kamu masih belum menemukan apapun. Kamu bahkan tidak merasakan pecahan pedang suci. Setelah melayang, Sifeng menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan api suci dan bertanya. Tidak, saya menduga ada ruang yang dibuka oleh Yang Maha Kuasa Kuno. Bagian itu baru-baru ini muncul, dan cahaya merah darah terpancar dari ruang itu. Kata api suci. Ya, Sifeng mengangguk. Ide api suci kebetulan bertepatan dengan idenya. Dia juga punya ide yang sama. Sepertinya kita hanya bisa menunggu sampai lampu merah darah muncul. Saudari, itu bajingan itu. Pada saat ini, suara marah dan familiar terdengar di telinga Sifeng. Sifeng menoleh dan melihat pemuda yang telah ditampar dua kali olehnya di pintu masuk penginapan. Di sampingnya ada seorang wanita cantik mengenakan pakaian putih yang sama dengan spirit mendalam sekte. Wanita itu tidak terlihat tua. Dia berusia sekitar 22 atau 23 tahun. Namun, alam seni bela diri miliknya berada di alam leluhur bela diri bintang satu. Dia bisa dibilang jenius. Ketika wanita itu melihat Sifeng, dia mengerutkan kening dan menatap Dingzong. Dia bertanya, apa yang terjadi? Dia hanya seorang pejuang Samsung Martial Royal Realm. Bagaimana kamu bisa ditampar dua kali olehnya? Kak, orang ini aneh. Kata Dingzong. Setelah mendengar kata-kata Dingzong, wanita itu mengangguk. Sungguh aneh bahwa seorang prajurit Samsung Martial Royal Realm menamparkan seorang prajurit Realem Martial Royal Bintang 9. Wanita itu memandang Sifeng dengan ekspresi bermartabat. Kemudian, Dingzong berkata, saudari, kamu harus membalaskan dendamku. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Jika tidak, pikiranku akan menjadi tidak stabil, dan dunia seni bela diriku akan berhenti di sini. Saya mengerti. Setelah wanita berjubah putih selesai berbicara, dia melangkah maju di udara dan perlahan mendekati Sifeng. Dia berteriak, siapa kamu? Beraninya kamu mempermalukan saudaraku di depan umum. Beraninya kamu mempermalukan murid-murid dari sekte mendalam roh. Sifeng memandang wanita berpakaian putih itu dengan dingin dan berkata, apa? Apakah kamu akan membela dia? Saat dia berbicara, pedang haus darah muncul di tangan Sifeng. Pada saat ini, apakah itu di langit atau di tanah, semua pembudidaya tertarik oleh dua sosok di langit dan menoleh. Lihat? Ada pria dan wanita yang bertengkar di sana. Semakin sering seorang pria dan seorang wanita bertengkar, semakin menggugah rasa ingin tahu orang lain. Sepertinya itu adalah Ding Yu, jenius dari sekte mendalam roh. Siapa pemuda ini? Pada saat ini, Sifeng juga memperhatikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Dia mencibir dan berteriak pada wanita berbaju putih itu, Jalang, sudah berapa kali ku bilang padamu. Tidak mungkin di antara kita. Lalu bagaimana jika kamu tidur denganku dan mengandung anakku? Cinta itu cinta-cinta-cinta milik Feng milik Yu. Apa? Ding Yu sebenarnya tidur dengan pemuda ini? Ya Tuhan, kata-kata Sifeng langsung mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Ding Yu, itu Dewiku. Dia sebenarnya ditiduri oleh pemuda ini. Sungguh, semua sayuran enak telah dimakan babi. Siapa sebenarnya pemuda ini? Dia hanya kaisar bela diri Samsung, tapi bahkan Ding Yu pun sangat terobsesi padanya setelah dia meninggalkannya. Orang ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Kekuatan di belakangnya tidaklah sederhana. Ding Yu terlihat murni dan polos di permukaan, tapi sebenarnya dia adalah wanita seperti itu. Mendesah. Saya benar-benar buta di masa lalu. Bermalam-malam, aku memikirkan sosok cantik ini di benakku, memikirkan tentang pertama kalinya hal itu akan terjadi di antara kami, sambil memegangi. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, kerumunan mulai berspekulasi. Mereka saling menunjuk dan menghela nafas satu demi satu. Kata-kata Sifeng dan suara diskusi di sekitarnya dengan jelas masuk ke telinga Ding Yu, menyebabkan wajah Ding Yu langsung memerah saat dia terbakar amarah. Hentikan omong kosongmu. Dasar penjahat. Kamu benar-benar berani merusak reputasiku. Dia pantas mendapatkannya. Dia pantas mati. Melihat penampilan Ding Yu dan mendengar kata-kata yang tak henti-hentinya dari orang-orang di sekitarnya, cibiran Sifeng semakin dalam. Serangan psikologis ini lebih efektif dibandingkan serangan lainnya. Pergi ke neraka. Ding Yu berteriak dengan marah. Pedang tipis berwarna perak muncul di tangannya, bersinar dengan cahaya perak. Dia langsung menikam ke arah Sifeng. Tiba-tiba, bayangan pedang perak itu seperti gerimis yang berterbangan, mencekik ke arah Sifeng. Huh, jalang. Anda tidak bisa mendapatkan Bensau, tetapi Anda ingin membunuh Bensau. Kamu adalah wanita yang paling kejam. Sifeng berpura-pura marah dan berteriak dengan marah. Pedang haus darah di tangannya ditutupi dengan warna putih. Pedang Yu Ming juga menusuk ke arah Ding Yu. Pedang Yu Ming begitu kuat sehingga garis-garis pedang kiperak, seperti hujan di barat, semuanya dikalahkan oleh pedang ini. Kemudian, pedang haus darah dan pedang tipis perak Ding Yu bertabrakan satu sama lain. Bang! Dengan suara yang tajam, wajah marah Ding Yu digantikan dengan ekspresi terkejut. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Ding Yu hanya merasakan kekuatan yang kuat bergetar melalui pedang peraknya ke lengannya dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Engah! Di bawah kekuatan yang kuat itu, Ding Yu terguncang sampai dia mengeluarkan seteguk darah segar dari mulut kecilnya yang kemerahan. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus saat dia terlempar ke belakang. Kalahkan, dikalahkan, gadis jenius dari sekteroh, Ding Yu, yang berada di alam marsial leluhur bintang satu, dikalahkan oleh pedang pemuda itu. Tidak, tidak heran, pemuda itu memiliki bakat yang menantang surga di usia yang begitu muda. Tak heran bahkan gadis jenius seperti Ding Yu masih mengganggunya setelah ditinggalkan olehnya. Dari kekuatan mana pemuda ini berasal, dia sangat muda dan berbakat. Kerajaan hamparan surga kita tidak kekurangan orang seperti dia. Lihat, orang itu, tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Mereka melihat sosok putih tiba-tiba muncul di belakang Ding Yu. Itu adalah seorang pemuda berpakaian putih. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Wajahnya tampan dan pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Sosoknya natural dan tenang. Dia dengan lembut mengulurkan tangan putih rampingnya ke arah Ding Yu dan menekannya di punggungnya, menghentikan tubuh Ding Yu agar tidak terbang mundur. Ding Yu menoleh, dan ketika dia melihat wajah muda dan tampan itu, untuk sesaat, wajah cantiknya dipenuhi dengan keluhan, dan air mata tanpa sadar mengalir dari matanya, saat dia berseru dengan sedih, kakak senior Zen. Itu dia, itu dia, murid jenius dari sekter roh, Zen Chuan. Rumor mengatakan bahwa dia telah mencapai alam marsial leluhur bintang 2. Dia benar-benar jenius yang luar biasa. Seseorang melihat pria tampan berpakaian putih itu dan langsung berteriak kaget. Jadi dia adalah Zen Chuan yang terkenal. 212. Jari-jarinya yang ramping dan lembut menyentuh wajahnya. Mendengar kata-kata lembut Zen Chuan dan melihat wajah tampannya, keluhan asli Ding Yu menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, dia tersenyum manis pada pria ini. Dengan dia di sini, dia bisa melihatnya. Bahkan rasa sakit karena diguncang oleh Xi Feng dan pendarahan sepertinya telah terlupakan pada saat ini. Kalian pasangan yang bersina, pergilah ke neraka demi Bensao. Suara dingin terdengar dari sisi lain, menghancurkan pemandangan hangat dan manis di sini. Pedang kiputi besar muncul di kehampaan dan tiba-tiba menebas dua orang yang masih saling mencintai. Tunggu aku. Bahkan saat ini, Zen Chuan masih berkata kepada Ding Yu dengan wajah penuh percaya diri. Oke, Ding Yu memandangnya dan menganggupkan kepalanya dengan lembut dan patuh. Di hadapan pria ini, wanita bergelar kebanggaan surga itu bagaikan anak kucing yang jinak. Dia dengan lembut memperingatkan, hati-hati, orang ini aneh. Zen Chuan tersenyum tidak setuju. Tubuhnya menjauh dari Ding Yu, dan dia menatap ke langit. Seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan kubah surga, dia bergegas menuju pedang kiputi besar yang menebas si Feng. Ledakan, suara keras bergema di langit. Energi kekerasan mengamuk ke segala arah. Di bawah pukulan Zen Chuan, pedang kiputi besar hancur seperti kaca di langit. Namun, saat Inju Zen Chuan bertabrakan dengan pedang kiputi, ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya. Meskipun pedang kiputi hancur karena pukulannya, tubuhnya terguncang oleh kekuatan yang kuat dan jatuh dengan cepat ke tanah. Ah, kakak senior Zen, melihat Zen Chuan jatuh, Ding Yu sangat terkejut hingga wajah cantiknya menjadi pucat. Tubuh halusnya segera bergegas menuju Zen Chuan, ingin menangkap tubuhnya yang jatuh. Namun, tubuh Zen Chuan yang jatuh segera terhenti di udara. Melihat Zen Chuan tampak baik-baik saja, Ding Yu diam-diam menghela nafas lega dan mundur. Kak, jangan khawatir. Dengan kekuatan kakak ipar, dia akan baik-baik saja. Saat ini, Ding Zhong, yang telah ditampar dua kali oleh Si Feng, muncul di samping Ding Yu. Dia juga melihat ke arah Zen Chuan di langit dan berkata, Ding Yu memutar matanya ke arah kakaknya dan berpura-pura marah. Dia berkata, jangan bicara omong kosong. Kakak ipar yang mana? Sekarang? Belum, kata Ding Yu, wajahnya sudah merah sampai ke belakang telinganya. Meskipun kakaknya memanggil kakak iparnya, hatinya manis. He he, Ding Zhong melihat penampilan Ding Yu dan tertawa. Beraninya kamu tertawa. Ini semua salahmu. Aku akan memberimu pelajaran nanti. Di langit, wajah-wajah Zen Chuan. Dia memandang Si Feng, dia sudah tahu bahwa pemuda yang tampak seperti kaisar bela diri Samsung ini, jelas tidak sederhana. Tentu saja, Zen Chuan tidak berpikir bahwa Si Feng hanya berada di alam kaisar bela diri Samsung. Dia pasti menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikan kultivasi aslinya. Zen Chuan sangat bangga sehingga dia tentu saja tidak berpikir bahwa seorang pemuda di Samsung Martial Emperor Realm dapat menantangnya. Itu sungguh konyol. Zen Chuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju Si Feng selangkah demi selangkah. Saya akui bahwa Anda adalah seorang jenius yang tiada taranya. Saya benar-benar meremehkan Anda sekarang. Awalnya, aku ingin berteman dengan orang jenius sepertimu. Tapi kamu menindas adik perempuanku Ding Yu, jadi aku hanya bisa mengirimmu ke neraka. Saat Zen Chuan berbicara, momentumnya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba tampak seperti pedang tajam. Tangan kanannya membentuk jari pedang. Si Feng segera merasakan udara di atasnya berfluktuasi. Pedang panjang tembus pandang sepertinya terkondensasi di udara. Saat jari pedang Zen Chuan ditebang, pedang panjang tembus pandang itu segera menebas kepalanya. Merusak. Si Feng berteriak dengan suara rendah. Pedang haus darah yang awalnya berwarna putih terbakar dengan api berwarna merah darah lagi. Dia dengan cepat menikam pedang panjang yang sedang ditebang. Di bawah pedang ini, pedang panjang tembus pandang itu langsung hancur. Pada saat yang sama, Si Feng membuka mata korosi ketiganya dan memuntahkan lautan kabut korosif. Kabut bergulung dan bergulung, bergegas menuju Zen Chuan. Ki jahat apa? Zen Chuan mengerutkan kening saat dia melihat lautan kabut mengalir ke arahnya. Dia menebas dengan jari pedangnya lagi, dan pedang panjang besar yang tembus cahaya tiba-tiba menghantam lautan kabut, menyebarkannya. Kemudian, Zen Chuan mengarahkan jari pedangnya ke depan dan berteriak, pergi. Di bawah komando Zen Chuan, pedang panjang besar yang tembus cahaya langsung menyerang Si Feng. Kemudian Zen Chuan berteriak lagi dengan suara rendah, hujan pedang. Begitu suara Zen Chuan turun, pedang ki kecil yang tembus pandang muncul di kehampaan di atas Si Feng. Mereka dengan padat menutupi kekosongan di atas Si Feng dan turun seperti hujan ke arah Si Feng. Kak, apakah kamu melihatnya? Kudengar hujan pedang kakak ipar dipahami berdasarkan namamu. Di sisi lain, Ding Zhong melihat hujan pedang Zen Chuan bergerak dan buru-buru berkata kepada Ding Yu yang ada di sampingnya. Kamu sendiri yang mengatakannya. Ding Yu memutar matanya ke arah Ding Zhong dan berkata, tapi di dalam hatinya, dia merasa manis. Dia melihat ke medan perang dan menyaksikan pria yang dicintainya mengambil tindakan untuknya. Dia menyaksikan dia menyerang pria jahat yang telah menindasnya dengan berbagai serangan. Bajingan, mari kita lihat bagaimana kamu memblokir serangan kakak ipar kali ini. Huh, Ding Zhong menoleh dan berkata dengan keras. Itu berani menamparku di jalan dan mempermalukanku seperti ini. Dia pantas mati dengan kematian yang mengerikan. Bakar untukku. Tiba-tiba, nyala api berwarna merah darah keluar dari tubuh Sifeng dan menyebar ke segala arah. Hujan pedang yang turun dari kehampaan langsung ditelan oleh api berwarna merah darah. Kemudian, tubuh Sifeng dengan cepat melesat ke depan dan menusuk pedang panjang besar yang tembus cahaya. Kedua pedang itu tiba-tiba bertabrakan. Bang, terjadi ledakan besar, menyebabkan ruangan sedikit bergetar. Sifeng meraung, hancurkan. Segera, bersamaan dengan Auman Sifeng dan Auman Binatang Bulan Berdarah, pedang panjang besar yang tembus cahaya itu tiba-tiba pecah berkeping-keping di bawah pedang haus darah yang terbakar dengan api berwarna merah darah. Dengan niat membunuh yang dahsyat, Sifeng terus bergerak maju dengan cepat dan menikam Zen Chuan dengan pedang panjang menyala di tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Sifeng membombardir jiwa Zen Chuan. Jeliu, Ilusi Selanjutnya, seluruh tubuh Zen Chuan sepertinya telah jatuh ke dunia yang suram. Angin dingin bertiup, dan kemudian banyak hantu berwarna putih muncul di sekelilingnya. Mereka membentuk masa yang padat, dan mereka memamerkan taring mereka dan melambai sambil mengeluarkan banyak teriakan yang menyedihkan dan melengking. Kembalikan hidupku, kembalikan hidupku. Zen Chuan bahkan melihat wajah orang-orang yang dibunuh olehnya dalam bayang-bayang hantu. Darah, kepolosan, rasa sakit, kemarahan, keengganan, kebencian. Semua hantu ganas tiba-tiba berlari ke arahnya. Mereka ingin membunuhnya. Itu hanya ilusi. Bahkan jika kamu benar-benar ingin membunuhku, aku akan menghancurkan kalian semua. Hancurkan jiwamu. Keluar dari sini. Zen Chuan meraung. Dia menyilangkan tangannya dan menebas ke depan. Bayangan hantu dan seluruh ruangan tiba-tiba hancur, dan Zen Chuan kembali ke dunia aslinya. 213. Pedang bayangan hantu Jeyu Si Feng pertama-tama menggunakan ilusi untuk membingungkan Zen Chuan, dan kemudian menggunakan pedang bayangan hantu pada Zen Chuan. Seketika, bayangan hantu yang telah dipatahkan oleh Zen Chuan muncul kembali. Kamu ingin menggunakan ilusi inferior padaku untuk kedua kalinya. Hancurkan. Zen Chuan berteriak dengan dingin dan tegas. Garis-garis pedang ki keluar dari tubuhnya dan terbang menuju hantu. Dia mengumpulkan kekuatan di tangan kanannya dan meninju pedang Si Feng. Bang. Pukulan kekuatan penuh Marsial Grandmaster Bintang II bertabrakan dengan pedang haus darah yang terbakar dengan api merah darah. Seketika, itu menghentikan serangan pedang Si Feng. Pada saat itu, bibir Si Feng membentuk senyuman dingin. Tubuh hantu yang terpotong oleh pedang ki milik Zen Chuan segera berubah menjadi garis-garis pedang ki putih. Mereka penuh sesak dan semuanya dengan cepat melonjak menuju Zen Chuan. Apa yang sedang terjadi? Bukankah itu hanya ilusi? Melihat roh pendendam berubah menjadi pedang ki, Zen Chuan segera merasakan kegelisahan yang kuat. Karena lengah, seluruh tubuhnya ditusuk, dibacok, dan ditebas oleh pedang putih ki, menyebabkan aliran darah muncrat dari berbagai bagian tubuhnya. Ah! Zen Chuan meraung ke langit. Tubuhnya sekali lagi menembakkan pedang ki yang tembus cahaya, yang bertabrakan dengan pedang ki putih dan menghilang bersama-sama. Pada saat ini, pedang panjang di tangan Si Feng bergetar. Zen Chuan, yang terluka dan perhatiannya terganggu, merasakan kekuatan yang kuat datang ke arahnya. Tinjunya tiba-tiba terhempas oleh pedang panjang itu. Pada saat ini, pedang haus darah, yang terbakar dengan api berwarna merah darah, dengan cepat menusuk ke arah dada Zen Chuan. Si Feng semakin mencibir. Jika dia melahap Marsial Grandmaster Bintang 2, dia akan bisa maju dengan satu bintang. Ah! Perasaan bahaya dan kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati Zen Chuan. Melihat pedang panjang yang menyala itu hendak menembus jantungnya. Tidak! Tepat pada saat ini, tangisan halus tiba-tiba terdengar. Ding Yu tanpa sadar muncul di belakang Zen Chuan, dan tubuhnya yang halus dengan kuat memeluk tubuh kuat dan kokoh Zen Chuan. Setelah itu, dia memeluk Zen Chuan dan berbalik, menggunakan punggungnya sendiri untuk memblokir pedang yang menusuk kehidupan Zen Chuan. Ah! Pedang haus darah tanpa ampun menusuk punggung halus Ding Yu. Ding Yu mendonga dan berteriak kesakitan. Ah! Yu er! Zen Chuan tiba-tiba berbalik dan melihat Ding Yu telah memblokir serangan itu untuknya. Dia memeluk Ding Yu dan melolong sedih. Kemudian, dia melihat tubuh Ding Yu tiba-tiba ditutupi oleh api berwarna merah darah, dan aura dingin dan aneh ditransmisikan dari tubuh Ding Yu. Zen Chuan buru-buru menyalurkan energi asalnya ke tubuh Ding Yu dan memadamkan api berwarna merah darah di tubuh Ding Yu. Pada saat ini, ekspresisi Feng menjadi dingin. Pedang darah yang menusuk punggung Ding Yu tiba-tiba menembus dada Ding Yu dan menembus jantung Zen Chuan. Of! Seteguk darah segar muncrat dari mulut Zen Chuan dan disemprotkan ke wajah cantik Ding Yu. Ding Yu menundukkan kepalanya dan melihat pedang darah di dadanya terhubung ke dada Zen Chuan. Dia buru-buru berteriak dalam kesedihan, Ah! Kakak senior Zen! Saat dia berteriak, Ding Yu mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa di tubuhnya dan menamparkan bahu Zen Chuan dengan telapak tangannya, menamparkan Zen Chuan hingga terbang. Ah! Yu er! Saat dia terbang mundur, Zen Chuan memanggil namanya dengan wajah penuh kesedihan. Kakak senior Zen, sudah cukup bagiku untuk bisa bertemu denganmu seumur hidup ini. Saat dia menatap Zen Chuan yang terbang ke kejauhan, Ding Yu tiba-tiba mengungkapkan senyuman. Wajahnya yang sudah berlumuran darah Zen Chuan dan rambutnya yang acak-acakan menunjukkan keindahan yang menyedihkan dan membuat orang lain merasa bahwa dia adalah bunga yang akan layu. Pada saat ini, api merah darah sekali lagi menyala di tubuh Ding Yu dan dia berubah menjadi orang yang menyala merah darah. Wajah sedih dan cantik di mata Zen Chuan juga tenggelam oleh api merah darah. Kamu! Zen Chuan meraung keras seperti orang gila sambil menatap Ding Yu. Kakak, Pada saat ini, Ding Zhong merobek langit dan menangkap tubuh Zen Chuan yang terbang mundur. Setelah itu, dia menstabilkan tubuh Zen Chuan sebelum melanjutkan merobek langit sendirian dan dengan cepat terbang menuju Ding Yu yang telah berubah menjadi orang yang menyala-nyala berwarna merah darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ding Zhong tidak dapat mempercayai bahwa kakak perempuannya, yang masih berada di sisinya, sebenarnya telah dibunuh oleh iblis itu pada saat ini dan berubah menjadi orang yang menyala-nyala berwarna merah darah. Apalagi semua ini disebabkan oleh dia. Jika sesuatu terjadi pada kakaknya, hati nuraninya tidak akan bisa beristirahat dengan tenang selama sisa hidupnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami adalah murid dari sekter roh yang mendalam. Orang ini jelas mengetahui bahwa kami adalah murid dari sekter roh yang mendalam, namun dia masih berani menyerang kami. Hingga saat ini, Ding Zhong masih belum bisa mempercayainya. Dia merasa semua ini hanyalah mimpi. Dia berharap dia akan segera bangun dan melihat kakaknya berdiri di depannya lagi, memarahinya karena tidak membuat kemajuan, karena malas, dan menyebabkan masalah baginya. Pada saat ini, dalam hati Ding Zhong, cara kakaknya memarahinya begitu indah, begitu indah, dan sangat bahagia. Ding Zhong menyesal karena dia begitu sombong dan lalim. Dia telah memukuli bawahan iblis itu, dan setelah ditampar dua kali oleh iblis itu, dia masih mencari bantuan dari kakaknya. Dia bahkan melibatkan kakak perempuannya. Ah! Ding Zhong meraung sedih dan marah. Seperti binatang buas, dia menatap wajah dingin di balik api merah darah yang baginya seperti wajah iblis. Lupakan, Si Feng bergumam dengan suara rendah. Ketika wanita di pedang haus darah menyerangnya, dia menahan sebagian kekuatannya dan tidak menggunakan gerakan membunuh apapun. Ketika dia menggunakan keterampilan bela diri untuk melawannya, Si Feng tidak merasakan niat membunuh apapun. Memikirkan tindakan wanita ini, Si Feng teringat masa lalu. Suatu ketika, ada juga wanita seperti dia yang menggunakan tubuhnya untuk Dengan pemikiran dari Si Feng, api merah darah yang menyala di tubuh Ding Yu berangsur-angsur padam, memperlihatkan tubuh halus Ding Yu dan wajah pedih namun cantik itu. Namun, saat ini, matanya tertutup dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Si Feng menarik pedang haus darah dari tubuhnya. Dia membentuk segel dengan tangan kirinya dan menekannya ke bahunya. Dia bergumam, Jeyu hidup selamanya dan tidak pernah mati. Bajingan, Lepaskan kakakku. Saat ini, Ding Zhong telah tiba, memegang pedang panjang dengan kedua tangan terkepal rat. Tepat pada saat ini, Ding Zhong tiba-tiba merasakan kekuatan tak terlihat datang dari depan, langsung mengenai dadanya. Di bawah kekuatan tak terlihat, Ding Zhong seperti layang-layang dengan tali putus, terbang mundur. Ah, saudari, Ding Zhong berteriak dengan enggan ketika dia melihat bahwa dia dikirim terbang bahkan sebelum dia bisa mendekat. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Pada saat ini, Zhen Chuan, yang terluka, juga bergegas mendekat. Si Feng memandangnya dengan dingin dan berteriak, ketika wanita ini menyerang Ben Sao, dia tidak memiliki niat membunuh. Ben Sao dapat menyelamatkan nyawanya sekarang. Jika kalian berdua menyerang Ben Sao, Ben Sao pasti akan mengambil nyawa kalian. Suaranya bergema di antara langit dan bumi, nyaring dan kuat. Untuk beberapa alasan, ketika Zhen Chuan melihat sikap si Feng yang mengesankan dan wajah sedingin es, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia sedang menghadapi seorang ahli yang tinggi dan perkasa. Sosoknya tanpa sadar berhenti di kehampaan. 214. Tidak, ilusi. Orang ini aneh. Dia menggunakan ilusi padaku. Itu hanya beberapa trik jahat. Zhen Chuan yang bangga telah disebut jenius sejak debutnya. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa dia akan terintimidasi oleh Aura seorang pemuda. Dia menghubungkan semua ini dengan ilusi si Feng. Lepaskan Yuer. Zhen Chuan berteriak dengan marah. Dia berhenti dan bergegas menuju si Feng lagi. Wajah si Feng menjadi semakin dingin. Orang ini baru saja menyerangnya dan mengungkapkan niat membunuh. Dia membiarkannya pergi demi gadis ini. Karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, si Feng memutuskan untuk mengirimnya ke neraka. Tangan kirinya masih menyembuhkan luka gadis itu. Pedang haus darah di tangan kanannya sekali lagi tersulut api berwarna merah darah. Kabut abu-abu tebal dari mata korosif jahat dimuntahkan dan mengembun di pedang haus darah. Kemudian, si Feng menebas Zhen Chuan, yang dengan cepat mendekatinya. Jeliu potong. Pedang ki api besar berwarna merah darah muncul di kehampaan. Dikelilingi oleh kabut abu-abu. Seperti pilar raksasa yang menopang langit, pilar itu menebas ke arah Zhen Chuan, yang dengan cepat mendekatinya. Ah! Merusak! Zhen Chuan meraung. Meskipun dia terluka, harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk mundur. Belum lagi dingyu ada di tangannya. Pedang besar tembus pandang muncul di tangannya. Sambil memegang gagangnya, dia mengayunkannya ke atas. Ledakan. Kedua pedang itu bertabrakan dengan keras. Namun, hati Zhen Chuan terluka. Meskipun dihentikan, di bawah kekuatan yang kuat, luka yang dihentikan itu terkoyak. Ah! Zhen Chuan meraung kesakitan. Kemudian, pedang panjang yang dipadatkan oleh kekuatan pedang api hancur selapis demi selapis. Kemudian, pedang api terus menebas dan memotong tubuh Zhen Chuan, membawanya ke tanah. Ledakan. Bumi tiba-tiba berguncang di bawah pedang ini. Pedang api besar ki menghilang, dan retakan besar muncul di tanah. Sesosok tubuh tergeletak di tanah seperti anjing mati. Pakaian di punggungnya telah robek, dan dagingnya yang terbuka berlumuran darah. Seolah-olah telah terkorosi, dan kabur. Banyak orang melihat sosok di celah itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Zhen Chuan, jenius dari sekter roh yang mendalam, ahli realem martial grandmaster bintang 2, telah dikalahkan. Dan itu adalah kekalahan yang menghancurkan. Siapa iblis ini? Beberapa orang melihat sosok di kehampaan dan bertanya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Pada saat ini, mereka melihat pemuda di kehampaan mengangkat api pedang ki berwarna merah darah di tangannya lagi. Pedang ki api besar lainnya muncul di kehampaan. Pedang ini cukup untuk merenggut nyawamu. Si Feng berkata dengan dingin dan menebas zen Chuan lagi. Tidak, tidak, Ding Yu, yang berada di tangan si Feng, tiba-tiba terbangun. Dia melihat pedang di kehampaan dan sosok di celah besar. Beberapa saat yang lalu, Ding Yu sepertinya mengalami mimpi yang sangat panjang. Dalam mimpinya, dia melihat pemandangan yang sama, pemandangan yang sama, dan pedang yang sama menghantam zen Chuan. Ding Yu ingin bergerak, ingin bergegas ke bawah pedang, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya ditekan oleh kekuatan yang kuat, tidak dapat bergerak sama sekali. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat wajah muda yang sedingin es. Tidak, jangan bunuh kakak senior Zen, saya mohon. Wajah cantik Ding Yu penuh permohonan saat dia memohon pada si Feng. Si Feng bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Ding Yu. Wajahnya dingin dan acuh tak acuh. Mereka yang ingin membunuhnya harus mati. Pedang api Raksasaki masih meledak ke bawah. Pedang itu sepertinya telah menentukan nasib Zen Chuan. Banyak orang menghela nafas dalam hati. Zen Chuan, seorang jenius dalam satu generasi, akan dimusnahkan oleh pedang itu. Retakan, pada saat ini, suara keras seperti pecahnya kulit telur tiba-tiba terdengar di kehampaan. Orang-orang tiba-tiba melihat retakan kecil muncul di ruang di bawah api besar pedangki. Kemudian, api pedangki menghilang di bawah hambatan retakan. Retakan itu, seperti jaring laba-laba, meluas dengan cepat ke segala arah. Cahaya merah darah yang kuat keluar dari celah dan mewarnai seluruh langit menjadi merah dalam sekejap mata. Ini, fenomena aneh telah muncul. Apakah cahaya merah darah berasal dari celah spasial ini? Apakah harta karun langit dan bumi yang unik ada di dalamnya? Ketika retakan spasial meluas hingga seukuran rumah, tiba-tiba retak, memperlihatkan lubang berwarna merah darah. Dunia tempat mereka berada sepertinya milik dua dunia yang sangat berbeda dari dunia di dalam. Bau darah yang kental terpancar dari dunia di dalam. Kemudian, kekuatan isap yang kuat datang dari lubang berwarna merah darah. Di bawah daya isap yang kuat, semua orang tersedot ke dalam lubang berwarna merah darah. Bahkan si Feng dan Ding Yu tidak terkecuali. Di bawah daya isap yang kuat, mereka tidak bisa menahan sama sekali. Tubuh mereka terbang ke dalam lubang tanpa terkendali. Lubang merah itu seperti penyedot debu raksasa. Dalam sekejap mata, ia menyedot ratusan orang yang berada tidak jauh darinya. Ada juga banyak orang yang tidak tersedot ke dalam lubang merah tua. Orang-orang ini saling memandang. Jika mereka memperhatikan dengan seksama, mereka akan menemukan bahwa mereka yang tidak tersedot ke dalam lubang merah adalah beberapa pejuang paru baya dan tua. Di lapangan, tidak ada lagi pejuang muda yang tersisa. Seorang pejuang paru baya di alam Raja Beladiri tiba-tiba terbangun dan berseru. Lubang berwarna merah darah ini pasti merupakan ruang yang dibuka oleh Yang Maha Kuasa Kuno. Harta karun langit dan bumi yang unik pasti ada di dalam. Saat dia berbicara, dia buru-buru mendesak binatang mengerikan di bawahnya untuk terbang menuju lubang berwarna darah. Namun, bahkan sebelum dia bisa mendekat, kekuatan pantulan yang kuat tiba-tiba muncul. Segera setelah itu, Raja Beladiri setengah baya dan binatang mengerikan di bawahnya segera dikirim terbang mundur oleh kekuatan pantulan yang kuat. Wajahnya dipenuhi keheranan saat dia terbang mundur. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang itu tersedot ke dalam lubang sementara dia dikirim terbang mundur oleh kekuatan misterius. Peng, dia jatuh dengan keras ke tanah. Di antara mereka, ada juga orang yang melihat Marsial King Parubaya dipukul mundur. Mereka sepertinya menyadari sesuatu dan berkata kepada orang-orang di sebelah mereka, apakah kalian semua memperhatikan? Orang-orang yang tersedot ke dalam lubang berwarna darah itu semuanya remaja dan dewasa muda. Sedangkan bagi kita yang sedikit lebih tua, itu sepertinya kita semua tetap di sini dan tidak terpengaruh sama sekali. Ya, tampaknya itulah masalahnya. Seseorang menganggup dalam diam. Tampaknya ada batasan usia untuk memasuki dunia di dalam. 215. Para prajurit muda ditelan oleh lubang berwarna merah darah satu demi satu. Banyak prajurit parubaya dan lanjut usia juga dikirim terbang oleh kekuatan yang bangkit kembali. Di antara mereka, banyak orang yang berseru. Itu. Itu adalah Yuehan Xing, wakil pemimpin sekte dari sekte mendalam roh. Dikatakan bahwa dia adalah seorang ahli bela diri bintang lima. Bahkan dia tidak dapat menahan kekuatan pantulan dan terlempar ke udara. Lihat, sekelompok orang yang tersedot ke dalam lubang berdarah. Jika saya tidak salah, mereka semua adalah jenius dari sekte nomor satu, sekte kekosongan mengambang. Jika memang ada harta karun surgawi di dalam, siapa yang mampu melakukannya? Bersaing dengan begitu banyak jenius sekte mengambang void. Banyak jenius dari sekte awan api, aliansi pedang langit, dan sekte kekosongan roh juga telah tersedot. Dunia di dalamnya akan menjadi pesta bagi para jenius. Juga, orang-orang itu adalah para jenius dari kekuatan kekaisaran. Keluarga Bai, keluarga Dongfang, keluarga Huo, dan keluarga Ji dari empat keluarga besar semuanya adalah para jenius terkenal di kerajaan hamparan surga kita. Orang itu adalah pemuda jenius yang baru-baru ini menjadi terkenal di kekaisaran hamparan surga, Yang Song. Saya benar-benar ingin melihat akan jadi apa dunia ini setelah begitu banyak orang jenius masuk. Sayang sekali saya sudah tua dan telah dikirim dua kali. Kekuatan hisap lubang berwarna merah darah terus berlanjut. Semua anak muda yang berada di dekat selatan kota, mau atau tidak, tersedot ke dalam lubang berwarna merah darah. Di dunia merah darah yang tak terbatas, yang terlihat di matanya adalah tanah terpencil berwarna merah darah. Di sini, bau darah yang kental meresap ke seluruh dunia. Tidak ada sinar matahari di sini, hanya cahaya merah darah yang memenuhi dunia. Si Feng berdiri sendirian di tanah berwarna merah darah. Di samping kakinya tergeletak sosok putih anggun. Si Feng terbang ke dalam kehampaan dan melihat sekeliling. Kecuali Ding Yu, yang tersedot bersamanya, Si Feng tidak melihat orang lain. Di tanah berwarna merah darah yang tak terbatas, Si Feng akhirnya melihat hutan berwarna merah darah di kejauhan. Setidaknya ada ratusan orang yang tersedot bersamanya, tapi sekarang dia tidak melihat siapapun. Sepertinya setiap orang pergi ke tempat berbeda di dunia ini. Oleh karena itu, ruang berwarna merah darah ini sangat besar. Apakah kamu merasakan sesuatu? Tahukah kamu di mana pecahan pedang suci itu berada? Si Feng berkomunikasi dengan api kudus melalui jiwanya dan bertanya. Pada saat ini, pedang haus darah di tangannya tampak tenang. Tampaknya pecahan pedang suci tidak berada dalam jangkauan penginderaan pedang haus darah. Tidak, jawab api suci. Haus darah tidak bereaksi. Jawaban api suci sesuai dengan harapan Si Feng. Tapi kemudian, Si Feng berkata lagi, Namun, aku bisa merasakan bahwa pasti ada energi berdarah di hutan itu. Pergi dan lihatlah. Ya, tunggu sebentar. Si Feng mengangguk, lalu melihat ke bawah ke tanah dan turun. Dia melihat sosok lincah yang tergeletak di tanah sudah bangun dan melihat sekeliling dengan kebingungan. Ketika dia melihat sosok Si Feng, dia gemetar dan wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Pencuri jahat, pedang perak tipis muncul di tangan Ding Yu, dan dia menusukkannya ke arah Si Feng yang turun. Cahaya perak melonjak ke langit dan melesat ke arah Si Feng. Dentang, pedang haus darah memadamkan cahaya pedang putih, yang bertabrakan dengan cahaya perak. Kedua lampu pedang itu langsung menghilang. Si Feng menunduk dengan dingin dan berkata, Ben Sao penubelas kasihan dan menyelamatkan hidupmu. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan Ben Sao karena mengirimmu ke surga barat. Kamu orang jahat, kamu membunuh kakak senior ku Zen. Kamu dan aku adalah musuh bebuyutan. Ding Yu memandang Si Feng dan berteriak dengan dingin, matanya penuh kebencian. Huh, Si Feng mendengus dingin. Bocah cantik Ben Sao itu belum terbunuh. Dia seharusnya berada di ruang ini. Namun, orang itu sudah ingin membunuh Ben Sao. Jika Ben Sao melihatnya lagi, Ben Sao pasti akan membunuhnya. Benar-benar, kakak senior Zen belum mati. Ding Yu memandang orang di atas. Meskipun orang ini terlihat kedinginan, dia tidak perlu berbohong padanya karena dia memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Baginya, selama kakak senior Zen belum meninggal, itu tidak ada hubungannya dengan dia bahkan jika langit runtuh. Tuan muda ini telah memberimu kesempatan. Singkirkan pedangmu. Siapapun yang menunjukkan niat membunuh terhadap Tuan muda ini harus mati. Nada bicara Si Feng sedingin es saat dia mengancam. Hmm, namun, tepat pada saat ini, Si Feng mengerutkan kening. Tangannya yang memegang pedang bergerak, dan pedang ki putih yang mengerikan tiba-tiba menebas ke bawah. Ah, Ding Yu kaget dan buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir. Segera, Ding Yu menemukan bahwa pedang putih ki tidak ditujukan padanya, tetapi di belakangnya. Ding Yu tiba-tiba menoleh dan melihat wajah besar, ganas, berwarna merah darah. Itu memperlihatkan dua baris gigi tajam dan menggigit ke arahnya. Kemudian, pedang putih ki menebas dan membelah wajah itu menjadi dua, lalu jatuh ke tanah. Ini, melihat wajah menyeramkan yang terbelah menjadi dua, Ding Yu masih ketakutan. Dia telah mencapai alam marsial leluhur bintang satu. Meskipun kekuatan benda ini tidak seberapa, benda itu muncul di belakangnya tanpa suara atau kehadiran apapun dan dia tidak merasakannya sama sekali. Jika dua baris taring tajam itu menggigit tubuhnya saat dia tidak siap, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Ding Yu mengangkat kepalanya dan memandang orang itu dengan rasa terima kasih. Dia berkata dengan lembut, Terima kasih. Terima kasih. Si Feng mendarat di tanah dan berdiri di samping Ding Yu. Dia menatap wajah yang terbelah dua olehnya. Ding Yu bertanya pada Si Feng dengan lembut, Apa? Apa ini? Binatang tumbuhan iblis, kata Si Feng. Binatang tumbuhan iblis. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Ding Yu dengan hati-hati menatap wajah ganas itu dan menemukan bahwa itu seperti bunga besar dengan kelopak besar berwarna merah darah yang tumbuh di sampingnya. Di tengah-tengah bunga itu ada wajah ganas seperti binatang. Sungguh. Terima kasih. Ding Yu mengucapkan terima kasih lagi kepada Si Feng dengan suara rendah. Pedang perak telah dimasukkan kembali ke dalam cincin penyimpanan. Apakah ini ruang yang menyebabkan anomali langit dan bumi di luar kota Hansuang? Ding Yu melihat sekeliling dan bertanya pada Si Feng. Ya, Si Feng berkata, sebuah retakan muncul di ruang ini dan cahaya merah darah menyinari dunia luar. Itulah sebabnya anomali langit dan bumi muncul di langit di luar kota Hansuang. Jadi begitu, Ding Yu mengangguk setelah mendengar kata-kata Si Feng. Sekte kami curiga bahwa anomali langit dan bumi mungkin merupakan kelahiran harta karun yang berharga. Itu sebabnya kami datang ke kota Hansuang. Kami tidak menyangka akan melihat lampu merah darah di ruang ini. Kami tidak tahu apakah ada harta berharga di ruang ini. 216. Ah, Ding Yu tidak bisa menahan keringat dingin ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba tanaman iblis itu. Kemudian, dia melihat tanaman mati dan tanaman di belakangnya. Wajah besar berdarah itu dengan cepat mengerut, dan sejumlah besar darah mengalir ke arah Si Feng dan diserap olehnya. Metode budidaya macam apa ini? Ding Yu mau tidak mau bertanya. Kemudian, dia menyadari sesuatu dan bertanya pada Si Feng, bagaimana kamu merasakan hal-hal ini? Ketika hal-hal itu muncul, Ding Yu tidak merasakan sedikitpun. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan kakak senior Zen dan Ding Song. Jika kakak senior Zen dan Ding Song juga muncul di ruang ini, bagaimana jika benda itu tiba-tiba muncul di belakang mereka? Memikirkan hal ini, hati Ding Yu dipenuhi kegelisahan. Dia ingin segera menemukan kakak senior Zen dan Ding Song. Berengsek, Si Feng mengucapkan dua kata sederhana ini dan langsung bergegas menuju kehampaan. Melihat ini, Ding Yu buru-buru mengejar Si Feng dan bertanya, apakah kamu tahu di mana yang lainnya? Aku tidak tahu. Si Feng berkata, orang-orang yang tersedot ke dalam ruang ini seharusnya jatuh secara acak di mana-mana. Pada saat itu, seharusnya ada setidaknya ratusan orang yang tersedot ke dalam ruang ini. Sekarang, saya telah melihat sekeliling dan hanya ada dua orang yang tersedot ke dalam ruang ini. Dari kita, ayo pergi ke hutan di depan kita. Saat Si Feng mengatakan ini, dia dengan cepat terbang menuju hutan berwarna merah darah di kejauhan. Di sana, api suci merasakan energi berdarah. Ding Yu mengikuti Si Feng bintang dua. Dia sangat berharap adik laki-lakinya Ding Zhong dan magang senior saudara Zen ada di sana sehingga dia dapat segera melihat mereka. Tiba-tiba, Ding Yu memikirkan sesuatu dan berkata kepada Si Feng, saya tahu bahwa Anda sebenarnya bukan orang jahat. Bisakah Anda berhenti bermusuhan dengan magang senior, saudara Zen? Ding Yu tidak tahu kenapa, tapi melihat orang ini, dia merasa ada sesuatu yang istimewa pada dirinya. Namun, dia tidak tahu apa yang istimewa dari dirinya. Dia merasa kakak senior Zen akan dirugikan jika dia terus bermusuhan dengannya. Kakak senior Zen memang dirugikan dan hampir mati di bawah pedang Si Feng. Apakah aku musuhnya? Si Feng dengan dingin menoleh dan membalas. Ya, ini salahku. Tapi saat itu, kamulah yang pertama kali merusak reputasiku. Adapun kakak senior Zen, juga karena aku dia menyerangmu. Ding Yu berkata, lalu melanjutkan, semuanya terjadi karena adik laki-lakiku. Setelah kita meninggalkan tempat ini, aku pasti akan memberinya pelajaran agar dia tidak menimbulkan masalah lagi di masa depan. Dia masih anak-anak. Saya harap Anda tidak menentangnya. Ketika Ding Yu memberitahu Si Feng bahwa adik laki-lakinya, Ding Zhong, masih kecil, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Orang ini jauh lebih muda dari adik laki-lakinya. Muda dan bodoh. Si Feng memandang Ding Yu dan mencibir, jika kekuatanku tidak cukup baik dan aku hanyalah seorang seniman bela diri yang lemah, maka di penginapan, aku akan dipukuli seperti anjing oleh adikmu yang masih muda dan bodoh. Kekuatanku tidak sebaik kakak senior mu Zen, maka aku mungkin sudah menjadi mayat dingin di hutan belantara. Jika kamu menginginkan nyawaku, kamu harus membayar harganya. Tetapi, Ding Yu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia diselah oleh Si Feng, setelah melihat kekuatan Ben Sao, adikmu yang masih muda dan bodoh mungkin akan lebih bijaksana ketika dia melihat Ben Sao di masa depan. Adapun kakak laki-laki mu Zen, dengan temperamennya, dia pasti akan datang ke Ben Sao untuk mati. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Ding Yu tidak berkata apa-apa lagi. Dia sudah lama bersama kakak senior Zen, jadi dia secara alami mengetahui temperamennya. Bagaimana dia bisa menerima kekalahan hari ini? Dia hampir mati, belum lagi dikalahkan oleh pemuda seperti itu. Sayang, Ding Yu menghela nafas panjang dan kemudian menatap pemuda itu lagi. Apakah pemuda ini baru berusia 15 atau 16 tahun? Temperamen seperti apa yang dia miliki dalam penampilannya yang begitu muda? Keduanya segera tiba di hutan Scarlet yang jauh. Mengambang di udara di atas hutan, mereka melihat ke depan dan melihat pepohonan merah tua yang lebat. Di kejauhan, terdengar beberapa oman binatang. Namun, ini juga sesuai harapan Si Feng. Karena binatang tumbuhan iblis ada di ruang ini, tidak mengherankan jika ada makhluk lain juga di sini. Bagaimana, di mana energi berdarahnya? Si Feng berkomunikasi dengan api suci melalui jiwanya dan bertanya. Di bawah, api kudus menjawab dengan singkat. Kamu, apakah kamu akan turun? Si Feng menoleh dan bertanya pada Ding Yu. Tidak, saya akan melanjutkan dan melihat apakah saya dapat menemukannya. Kata Ding Yu. Si Feng menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Sosoknya turun ke hutan Scarlet. Tubuhnya dengan cepat melewati dedaunan merah tua dan menghilang dari pandangan Ding Yu. Kemudian, Ding Yu terbang ke depan dan mengeluarkan jade slip untuk mencari Zen Chuan dan Ding Song. Slip diok ini unik untuk sekter roh yang mendalam. Setiap murid punya satu. Jika dua jade slip bertemu pada jarak tertentu, mereka akan memancarkan lampu hijau untuk mengingatkan mereka. Pohon berwarna merah darah, rumput liar berwarna merah darah, duri berwarna merah darah, dan tanaman merambat berwarna merah darah tumbuh subur di hutan berwarna merah darah. Di bawah naungan dahan dan dedaunan berwarna merah darah, hutan tampak sedikit suram. Ditambah dengan warna merah darahnya, agak menakutkan. Begitu Si Feng memasuki hutan, seekor ular berwarna merah darah membuka mulutnya yang berdarah dan menerkamnya. Si Feng sudah merencanakan area tersebut. Dia menebas dengan pedang haus darahnya. Kepala ular besar itu segera dibela oleh pedang haus darah. Darah mengucur dan kepala ular besar itu jatuh ke tanah. Bang! Ular besar dan panjang itu dengan cepat layu karena ditelan Si Feng. Setelah melahap darah, energi kematian, dan energi jiwa, Si Feng melihat buah merah tumbuh di tanaman merah setinggi setengah manusia. Itu hanya seukuran kepalan tangan dan bersinar dengan cahaya merah. Si Feng mengulurkan tangan dan memetik buah berwarna darah itu. Sambil memegangnya di tangannya, Si Feng dapat merasakan bahwa buah itu dipenuhi dengan energi darah yang kaya dan murni. Energi darah yang kamu rasakan berasal dari buah ini. Si Feng bertanya pada api suci. Itu dia. Makanlah. Kata api suci. Oke. Segera. Si Feng menggigit buah merah itu. Jus darah yang kaya dan murni menyembur ke mulut Si Feng. Si Feng seperti vampir. Mulutnya diwarnai merah darah. Lalu, dia menggigit buah itu lagi. Seluruh buah merah dengan cepat dimakan oleh Si Feng. Energi darah yang murni dan kaya mengalir melalui tubuh Si Feng ke dalam api merah yang menyala di perutnya. Dalam sekejap, ia dimakan oleh api suci. Si Feng merasakan energi api suci telah meningkat. Menurut energi darah yang murni dan kaya dari buah merah, selama dia menelan lima buah lagi, dia akan mampu maju dengan satu bintang dan menjadi kaisar bela diri bintang empat. 217. Masih ada tiga buah darah lagi di depan, kata api suci. Hanya tiga. Si Feng sedikit kecewa ketika dia mendengar jumlah buah darah yang diungkapkan oleh api suci. Tapi setelah dipikir-pikir, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Si Feng memegang pedang darah di tangannya dan bergerak maju di bawah bimbingan api suci. Gulma, duri, dan tanaman merambat yang menghalangi jalan segera dibersihkan oleh Si Feng di bawah pembakaran darah api. Sepanjang jalan, ada juga binatang iblis berwarna darah dan binatang iblis tumbuhan yang mencoba menyelinap ke arah mereka. Di bawah deteksi kekuatan jiwa Si Feng yang kuat, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi dan dibunuh oleh pedang Si Feng. Darah, jiwa, dan kekuatan kematian secara alami menjadi makanan Si Feng. Si Feng dengan lancar mengambil buah darah pertama dan kedua dan menelannya. Ketika Si Feng hendak pergi ke buah darah ketiga yang dirasakan oleh api suci, dia tiba-tiba merasakan nafas makhluk hidup. Dia berbalik dan melihat sosok hitam berdiri di dahan pohon darah di sebelah kanannya. Dia mengenakan pakaian prajurit hitam dan membawa pedang besi hitam di punggungnya. Tria muda itulah yang dilihat Si Feng berdiri di atap pohon darah hari itu di kota Blackrock. Dia tidak menyangka pemuda ini juga akan memasuki ruang ini dan bertemu Si Feng di sini. Pada saat ini, pemuda itu juga memandang Si Feng dengan acuh-ta'acuh. Garis keturunan Jeyu. Kemudian, pemuda itu memandang Si Feng dan berkata dengan dingin. Si Feng juga merasa bahwa pemuda ini memancarkan aura pembunuh dan niat bertarung. Kemudian, pemuda itu berkata lagi, keturunan Jeyu terlalu lemah. Saya tidak tertarik untuk membunuh mereka. Setelah mengatakan itu, dia segera bergerak dan bergegas. Tubuhnya melewati dedaunan pohon darah yang lebat dan menghilang dari pandangan Si Feng. Keturunan Jeyu terlalu lemah. Kamu tidak tertarik membunuh mereka. Si Feng dengan dingin menggumamkan kata-kata ini, dan ekspresinya menjadi lebih dingin. Dengan keras, sosoknya merobek ruang, dan dia melihat sekeliling. Pemuda berpakaian hitam dari sebelumnya telah menghilang di kejauhan dalam waktu singkat. Ketika pemuda berpakaian hitam itu pergi, Si Feng sudah mengenali warisan marsial daunnya dari gelombang energi yang dilepaskannya. Kaisar Pedang Yue Xiao Saat itu, banyak kaisar bela diri yang bergabung untuk membentuk barisan pembunuh guna mencuri sumber segala sesuatu milik kaisar Jeyu. Salah satu kaisar bela diri adalah Yue Xiao. Di benua Tianheng, orang-orang memanggilnya kaisar pedang. Dulu ketika kursi ini masih hidup, kamu, Yue Xiao, ditampar dengan kejam sebanyak tiga kali oleh kursi ini. Kamu berani marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Apa? Apakah kamu akan melatih para jenius untuk menghancurkan Jeyu setelah bergabung dengan kaisar bela diri sampah untuk membunuhku? Si Feng bergumam dingin sambil menatap langit berwarna merah darah. Orang ini harus dibunuh. Yue Xiao dan kaisar bela diri sampah itu akan dihancurkan suatu hari nanti. Lalu, Si Feng dengan cepat menerobos udara. Ketika dia tiba di atas buah darah ketiga yang ditunjuk oleh api suci, Si Feng merasakan fluktuasi kekuatan yang datang dari bawah. Ada orang lain. Untuk mencegah buah darah hilang, Si Feng segera turun. Dia melewati dedaunan lebat berwarna merah darah dan dengan cepat sampai di hutan berwarna merah darah. Di bawah, dua pemuda sedang bertarung, satu dengan pedang dan yang lainnya dengan pedang. Di antara mereka ada tanaman berwarna merah darah. Di tanaman berwarna merah darah, ada buah berwarna merah darah seukuran kepalan tangan. Untuk mencegah buah berwarna merah darah dihancurkan, keduanya tidak menggunakan keterampilan bela diri skala besar yang kejam. Ketika kedua pemuda itu melihat bahwa itu hanyalah anak muda dari alam kerajaan bela diri bintang tiga, mereka langsung santai. Mereka berdua adalah alam leluhur bela diri bintang satu, jadi itu hanya anak muda alam kerajaan bela diri bintang tiga. Di mata mereka, mereka bisa dengan mudah membunuhnya. Kin Ao, kekuatan kita dekat satu sama lain. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menentukan pemenangnya. Mari kita hentikan dan bunuh sampah kaisar bela diri ini terlebih dahulu. Kalau begitu, kita akan memperebutkan buah darah dengan kemampuan kita sendiri. Jika tidak, saat kami berdua terluka parah, berhati-hatilah agar sampah ini tidak memanfaatkan kami. Pemuda dengan pedang hijau berkata kepada pemuda dengan pedang emas, Kin Ao. Kin Ao menganggup dan berkata, itulah yang saya pikirkan. Kemudian, mereka berdua berhenti dan menatap si Feng. Di mata mereka, si Feng tidak berbeda dengan orang mati. Kedua Grandmaster bela diri bintang satu ini sedang mencari kematian. Dengan buah darah ini, aku seharusnya bisa maju menjadi kaisar bela diri bintang empat. Melihat mereka berdua, si Feng sudah menghitung energi yang akan diberikan oleh darah dan energi kematian mereka. Ben Sao sedang terburu-buru. Ayo bertarung bersama. Si Feng berkata pada mereka berdua. Karena mereka berdua ingin membunuhnya, dia akan mengirim mereka ke alam baka bersama-sama. Apa? Apa aku salah dengar? Kaisar bela diri Samsung berani meminta kita bertarung bersama. Ketika pemuda bernama Kin Ao mendengar kata-kata si Feng, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Huff, dia hanya badut. Pemuda dengan pedang itu tertawa dengan nada menghina dan berkata, dia ingin bertindak seperti seorang ahli untuk menakut-nakuti kita. Trik tingkat rendah semacam ini hanya digunakan oleh seniman bela diri tingkat rendah. Jika itu adalah bela diri tingkat rendah yang bodoh itu seniman, mereka mungkin akan takut padanya. Namun, kita adalah Marsial Grandmaster. Karena kita cukup berbakat untuk berkultivasi ke tingkat Marsial Grandmaster, bagaimana orang-orang bodoh itu bisa dibandingkan dengan kita. Kemudian, pemuda berpedang itu berkata, membunuhmu sama seperti membunuh seekor semut. Setelah dia selesai berbicara, pemuda dengan pedang panjang di tangannya menebas dengan lembut. Cahaya pedang menyala dan pedang tajam Ki menebas secara horizontal ke arah leher si Feng. Ketika pemuda dengan pedang panjang itu menggerakkan pedangnya, mereka berdua memandang si Feng seolah-olah si Feng sudah mati. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa tubuh si Feng tidak bergerak. Tiba-tiba, nyala api berwarna merah darah keluar dari dadanya. Di bawah nyala api berwarna merah darah, pedang Ki pemuda dengan pedang panjang itu segera dihancurkan. Kemudian, api berwarna merah darah kembali ke tubuh si Feng dan padam. Apa yang sedang terjadi? Gu Jiang, seranganmu diblokir oleh Samsung Marsial King, kata Qin Ao terkejut ketika dia melihat pemuda dengan pedang panjang Ki telah dihancurkan. Di sisi lain, wajah Gu Jiang penuh kegembiraan. Dia bergumam, api, api berwarna merah darah, Samsung Marsial King mampu memblokir seranganku. Tingkat api ini jelas tidak rendah. Setidaknya itu adalah api binatang tingkat 6, atau mungkin api bumi. Haha, aku kaya, aku kaya. Nyala api ini milikku. Gu Jiang memandang si Feng dengan keserakahan di matanya. Kemudian, seolah-olah dia telah melihat harta karun yang berharga, dia mengabaikan Qin Ao di sampingnya dan melompat ke arah si Feng seperti binatang buas yang telah melihat wanita cantik. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya terus-menerus dan menebas banyak pedang tajam Ki. Setiap pedang Ki dipadatkan dengan kekuatan Marsial Grandmaster. Gu Jiang ingin memotong tubuh si Feng langsung dengan pedangnya Ki. Ketika Qin Ao tidak bereaksi, dia akan merebut api merah darah di tubuh si Feng. Si Feng hanya membidik Gu Jiang dan menusuk dengan pedangnya. Kamu pedang Ming. 218. Dengan pedang di hatinya, Gu Jiang, yang dipenuhi rasa tidak percaya, tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia segera menoleh dan berteriak pada Qin Ao yang tercengang. Qin Ao, lari. Beritahu persatuan pedang surgawi bahwa dia membunuhku. Lari-lari. Sebelum Gu Jiang menyelesaikan kata-katanya, kesadarannya surut seperti air pasang. Tubuhnya dengan cepat mengerut seperti balon kempes. Semua darah di tubuhnya mengalir ke kekuatan haus darah melalui jantungnya dan kemudian ke tangan si Feng, lalu diserap oleh si Feng. Qin Ao tiba-tiba pulih dari keterkejutannya. Gu Jiang, yang berada di level yang sama dengannya, telah dikalahkan oleh pemuda yang hanya berada di alam kaisar bela diri bintang tiga hanya dalam beberapa gerakan. Terlebih lagi, dalam waktu singkat ini, Qin Ao terkejut melihat tubuh kuat Gu Jiang tiba-tiba menjadi kering dan kuning, seperti mayat yang telah lapuk. Qin Ao tidak lagi ragu-ragu. Dia mengulurkan tangan dan memetik buah darah. Dia melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya dan kemudian terbang ke langit. Huh, ingin lari. Si Feng mencibir. Dia melambaikan tangan kanannya dan topeng hantu muncul di wajahnya. Kemudian, dia meluncurkan serangan jiwa, segel pengguncang jiwa Jewyu. Ah, Qin Ao, yang hendak menembus lapisan tebal daun berwarna darah, tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Seolah-olah dia terkena palu besar. Dengan tangisan yang menyakitkan, tubuhnya terhempas ke tanah seperti elang dengan sayap patah. Namun, di tengah jalan, kesadaran Qin Ao, yang baru saja dihancurkan, tiba-tiba pulih dalam pikirannya. Pada saat ini, dalam keadaan linglung yang singkat, Qin Ao melihat wajah muda yang dingin dengan senyum mengejek. Pedang berwarna merah darah itu menusuk ke arahnya dengan cepat. Kamu Ming satu pedang. Buka gunung. Teriak Qin Ao. Dia memegang pedang emas di tangannya dengan erat. Pedang emas bersinar dengan cahaya kemasan menyilaukan yang tidak menyebar. Ia membawa kekuatan yang dapat membelah gunung dan membelah bumi. Dia menebaskan pedangnya ke depan. Di bawah pedang emas, seolah-olah semuanya akan terpecah. Dentang. Pedang dan pedang bertabrakan. Ujung kekuatan haus darah menusuk bilah pedang itu. Namun, serangan yang tampaknya biasa saja itu menghentikan pergerakan pedang emas. Bagaimana mungkin, saat Qin Ao kembali sadar, pedang darah yang baru saja berinteraksi dengan pedang emas telah menembus jantungnya. Qin Ao bahkan belum melihat bagaimana pedang itu menembus dadanya. Dia berdiri di belakang Gujiang, jadi dia tidak melihat bagaimana pedang berdarah itu menembus dada Gujiang. Tidak, Qin Ao meraung enggan karena dia bisa merasakan darah di tubuhnya melonjak seperti air mendidih. Tepat setelah itu, darah di tubuhnya mengalir mundur, memasuki dada Jin Ao dan kemudian haus darah. Kemudian, itu mengalir ke tangan Xi Feng dan ditelan oleh Xi Feng. Tubuh Qin Ao layu seperti tubuh Gujiang. Setelah melepas cincin pegangan Qin Ao dan mengeluarkan pedang haus darah dari mayat Qin Ao yang layu, Xi Feng tidak lagi memperhatikan mayat yang layu itu. Dia mengeluarkan buah darah dari cincin pegangan yang baru saja dia peroleh dan menggigitnya. Setelah menelan buah darah, tubuh Xi Feng tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih dan memasuki alam kerajaan bela diri bintang 4. Setelah berhasil maju, Xi Feng mengangkat kepalanya dan menatap sosok putih itu. Dia berkata, kamu tidak menemukannya. Ketika Qin Ao menebas dengan pedangnya, Xi Feng memperhatikan Ding Yu berdiri di atas mereka, menyaksikan pertempuran mereka. Kamu, maju, Ding Yu menunduk dan menatap Xi Feng. Dia berkata dengan tidak percaya, kamu dulunya adalah alam kerajaan bela diri Samsung, dan sekarang kamu adalah alam kerajaan bela diri bintang 4. Apakah kamu benar-benar hanya alam kerajaan bela diri? Apakah kamu tidak melihatnya? Xi Feng berkata dengan tidak setuju. Alam kerajaan bela diri Samsung. Saat Anda berada di Samsung Martial Royal Realm, Anda mengalahkan saya, Gu Jiang, Qin Ao, dan kakak senior Zen. Ternyata kamu benar-benar jenius. Dibandingkan dengan bakat Anda, kami bukanlah apa-apa. Ding Yu berkata dengan sikap mencela diri sendiri. Dia dan yang lainnya sebenarnya telah memprovokasi monster seperti itu. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sulit untuk percaya bahwa alam kerajaan bela diri Samsung dapat mengalahkan Master Agung bela diri bintang 4 Zen Chuan. Ini adalah pertarungan yang hampir satu level lebih tinggi darinya. Ini bertentangan dengan pengetahuannya tentang seni bela diri. Sekarang dia telah memasuki alam kerajaan bela diri bintang 4, kekuatan tempurnya pasti meningkat. Apakah kamu kenal kedua orang ini? Si Feng bertanya sambil menunjuk kedua mayat layu di tanah dengan pedangnya. Ding Yu turun dan berhenti di samping Si Feng. Dia menunjuk kedua mayat yang layu dan berkata, Gu Jiang, seorang jenius dari aliansi Pedang Langit. Di antara generasi muda aliansi Pedang Langit, kekuatan tempurnya berada di peringkat ketiga. Qin Ao, putra Jenderal Qin Shi Hu dari kerajaan Hamparan Surga. Oh, dari apa yang kamu katakan, sepertinya mereka punya latar belakang tertentu. Kata Si Feng, bagi Si Feng, kedua orang ini tidak berbeda dengan orang yang lewat. Ding Yu mengalihkan pandangannya dari tempat lain ke Si Feng dan berkata, Kamu, Anda bukan dari kerajaan Hamparan Surga kami, bukan. Dan saya belum pernah mendengar orang jenius seperti Anda sebelumnya. Saya mendengar bahwa di tempat lain di benua Tianheng, ada banyak orang jenius. Orang-orang seperti kita yang disebut jenius di kerajaan Hamparan Surga bukanlah siapa-siapa di tempat itu. Ya, Si Feng menganggup dan berkata, saya dari Kekaisaran Yunlai. Kekaisaran Yunlai, Ding Yu kaget saat mendengar ini. Apakah itu Kekaisaran Yunlai di wilayah timur kita? Ini seharusnya tidak mungkin. Apakah ada negara bernama Kekaisaran Yunlai di wilayah lain? Dari wilayah manakah Kekaisaran Yunlai berasal dari benua Tianheng? Kekaisaran Yunlailah yang berbatasan dengan kerajaan Hamparan Surga, jawab Si Feng dengan santai. Namun, di telinga Ding Yu, dia dipenuhi dengan keterkejutan. Dia pernah mendengar orang membicarakan negara kecil ini. Dalam kesannya, itu hanyalah sebuah negara kecil yang tidak berarti. Tapi, tampaknya ia bahkan tidak memiliki ahli alam marsial leluhur. Terlebih lagi, negara ini merupakan anak perusahaan dari kerajaan Hamparan Surga. Latar belakang seorang pahlawan tidak penting. Melihat reaksi Ding Yu, Si Feng berkata perlahan, jangan menilai seseorang dari latar belakangnya. Lihatlah seseorang. Sebuah negara kecil atau desa pegunungan kecil dapat menghasilkan Kaisar Beladiri. Orang yang tidak berguna juga bisa dilahirkan dalam keluarga Kaisar Beladiri. Orang jenius tidak dibagi berdasarkan wilayah. Itu tergantung pada orangnya. Kalau dipikir-pikir, Si Feng benar-benar berasal dari desa pegunungan kecil. Ya, Ding Yu mengangguk setelah mendengar kata-kata Si Feng. Memang itulah yang terjadi. Bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu setelah mencari di hutan? Si Feng bertanya pada Ding Yu. Dia baru saja berpisah darinya dan kembali sendirian. Si Feng yakin bahwa dia tidak dapat menemukan kakak senior zen dan kakak laki-lakinya yang muda dan bodoh. Namun, dia ingin tahu apakah dia menemukan hal lain di dunia ini. 219. Tapi aku melihat kolam aneh di hutan depan. Meski disebut kolam, air di dalamnya berwarna merah darah dan mengeluarkan panas yang menyengat. Kata Ding Yu. Air kolam darah memancarkan panas terik. Mendengar penjelasan Ding Yu, Si Feng tertarik untuk melihatnya. Jika aku tidak salah, itu pasti air darah merah. Saat ini, api suci di tubuhnya berkata. Air darah merah. Si Feng belum pernah mendengar nama ini. Dia berkomunikasi dengan api suci melalui jiwanya dan berkata, Apakah ini berguna bagimu? Tidak ada gunanya bagiku, tapi berguna untukmu. Anda dapat menyerapnya dengan tubuh Anda dan memurnikan tubuh Anda. Kata api suci. Benar-benar, Si Feng sangat gembira saat mendengar kata-kata api suci. Sekarang, budidaya utamanya pada dasarnya adalah seni bela diri. Kekuatan jiwanya bisa melahap jiwa, jadi dia tidak ketinggalan. Namun, tubuhnya terlalu tertinggal. Setelah banyak pertempuran hidup dan mati, meskipun tubuhnya telah meningkat, kekuatan tubuhnya hanya berada di tahap tengah alam roh bela diri. Bawa aku melihatnya, Si Feng berkata pada Ding Yu. Oke, ikut aku. Setelah Ding Yu selesai berbicara, tubuhnya terbang ke langit. Si Feng juga terbang ke langit. Dengan, ledakan, mereka menembus dedaunan tebal berwarna merah darah dan tiba di kehampaan. Di bawah pimpinan Ding Yu, Si Feng mengikutinya ke kolam darah tempat air darah merah berada. Itu di sana, Ding Yu menunjuk tidak jauh dan berkata. Di dalam hutan berwarna merah darah tersebut terdapat sebuah kolam dengan radius sekitar 5 meter. Air di dalamnya berwarna merah darah. Di tengah kolam berdiri sesosok tubuh muda. Zonger, air ini disebut air darah merah. Gunakan teknik pemurnian tubuh yang aku ajarkan padamu dan serap air darah itu dengan tubuhmu. Kamu bisa memurnikan tubuhmu. Pemuda itu berkata dengan suara serak dari slip diok yang tergantung di depan dadanya. Saya tahu, guru. Saat pemuda itu berbicara, tangannya membentuk segel misterius. Pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka, mengisap darahnya saat dia mulai memurnikan tubuhnya. Namun saat ini, tubuh pemuda itu tiba-tiba bergetar. Dia buru-buru berbalik, tangan putihnya terulur dari darah. Pada saat ini, di atas kepalanya, ada pedang kiputih dan tajam yang disodorkan ke arahnya. Tangan pemuda yang terulur dari darah itu segera terbakar dengan nyala api hijau yang ganas. Dia melemparkan serangan telapak tangan ke pedang kiputih yang ditusukkan ke bawah. Bang! Di bawah telapak api cian pemuda itu, pedang putih kip langsung dimusnahkan. Itu adalah api neraka teratai hijau. Api suci merasakan nyala api biru menyala di telapak tangan pemuda itu. Si Feng, yang berdiri dengan bangga di kehampaan, segera menerima pesan dari api suci. Si Feng juga bisa merasakan kegembiraan api suci. Itu kamu! Si Feng berkata ketika dia melihat wajah muda dan tampan mengambang di permukaan genangan darah. Orang ini tidak lain adalah Yang Zhong. Itu kamu! Pada saat ini, Yang Zhong juga menatap Si Feng dalam kehampaan dengan tatapan mematikan. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Terakhir kali, karena orang inilah Tuan Yang Zhong hampir mati di magma wilayah api. Terlebih lagi, Yang Zhong sekarang mengetahui identitas lain orang ini. Orang ini berasal dari garis keturunan Jeyu. Itu dia, aku pernah melihatnya di Cold Frost City. Saat itu, dia bertengkar dengan murid-murid sekte hollow dan bertarung dengan mereka. Kemudian, saya mendengar dari orang-orang di sekitar bahwa orang ini adalah seorang jenius yang sedang naik daun di kekaisaran hamparan surga, Yang Zhong. Ding Yu, yang berdiri di samping Si Feng, berkata kepada Si Feng. Si Feng, kamu akan mati hari ini. Begitu suaranya turun, tidak perlu membuang-buang kata-kata di hadapan musuh Bebu Yutan. Yang Zhong sudah bergegas keluar dari genangan darah. Ledakan, seluruh tubuh Yang Zhong tiba-tiba meletus dengan api hijau, berubah menjadi manusia hijau menyala. Di bawah nyala api hijau yang membara, udara di sekitar tubuh Yang Zhong terbakar hingga terdistorsi, sehingga menimbulkan semburan uap. Lalu, telapak tangan Yang Zhong tiba-tiba meledak ke arah Si Feng. Jejak telapak tangan api hijau besar meledak ke arahnya. Merusak, Si Feng berteriak dengan suara rendah. Dia mengayunkan pedang haus darahnya ke bawah. Pedang putih berbentuk bulan sabit tiba-tiba menebas dan bertabrakan dengan telapak api hijau. Ledakan, kedua kekuatan besar itu bertabrakan dengan ledakan keras dan keduanya hancur. Saat ini, Yang Zhong sudah berada di depan Si Feng. Api hijau melonjak ke seluruh tubuhnya, memperlihatkan wajah halus Yang Zhong dan separuh tubuhnya. Kemudian, semua api hijau berkumpul di tangan kanan Yang Zhong. Isinya energi api yang kuat yang sepertinya mampu membakar segalanya. Dia tiba-tiba menekan ke arah Si Feng. Si Feng merasakan kekuatan luar biasa dari pukulan ini. Dia tidak menyangka orang ini akan berkembang pesat dalam waktu sesingkat itu. Jelas sekali bahwa jiwa yang pernah merasuki orang ini sangatlah luar biasa. Gaya pertama dari gaya pedang guntur surgawi, gaya pemblokiran. Si Feng menggeram pelan, dan pedang haus darah tiba-tiba meledak dengan api berwarna merah darah. Di atas api berwarna merah darah, aliran listrik putih mengalir, dan kemudian memblokir pukulan Yang Zhong. Dentang, di dalam hutan terdengar suara seperti benda keras menghantam logam. Si Feng memblokir serangan Yang Zhong dengan pedangnya. Lalu, dia memutar pedangnya. Gaya pedang Yu Ming, dia menusuk ke arah jantung Yang Zhong. Pada saat yang sama, bayangan pedang putih menyapu Yang Zhong pada saat yang bersamaan. Bagaimana sebuah tipuan bisa menyakitiku? Merusak. Yang Zhong berteriak ketika tinju api Qian meledak ke atas. Sial, tinju itu menghantam pedang haus darah dengan keras, yang terbakar dengan api merah. Itu mematahkan jurus pedang Yu Ming milik Si Feng. Neter suot mengutamakan kecepatan. Itu sangat cepat sehingga sulit bagi yang lemah untuk melihatnya. Orang biasa tidak akan bisa melihatnya. Ini mungkin terlihat lambat, tapi sebenarnya sangat cepat sehingga orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Itulah mengapa Kinao dan Guji yang mati di bawah pedang ini. Yang Zhong benar-benar menangkap kecepatan dan lintasan jurus pedang Yu Ming dan mematahkannya dengan sebuah pukulan. Kemudian, nyala api biru yang ganas keluar dari tubuhnya dan membakar ke arah Si Feng. Membakar. Pada saat yang sama, nyala api berwarna merah darah menyembur keluar dari tubuh Si Feng. Api hijau dan api merah darah seperti dua binatang buas, saling bertabrakan dengan suara keras. Energi kekerasan yang tak tertandingi, dengan dua api ganas sebagai pusatnya, dengan cepat mendatangkan malapetaka ke segala arah. Pada saat ini, Ding Yu, yang sedang menonton dari samping, juga merasakan energi yang mengamuk. Dia dengan cepat mundur dan lari dari medan perang. Wajah Ding Yu penuh ketakutan. Dia ingat bahwa di kota Hansuang, seseorang di sampingnya menyebutkan bahwa Yang Zhong berasal dari Kekaisaran Yunlai. Kekaisaran Yunlai, dan monster muda lainnya juga berasal dari Kekaisaran Yunlai. Kekaisaran Yunlai kecil sebenarnya memiliki dua monster seperti itu. Keduanya lebih muda darinya, tapi keduanya lebih kuat darinya. 220. Api Cian dan api merah darah bertabrakan. Yang satu memancarkan suhu yang sangat tinggi, sementara yang lain memancarkan hawa dingin yang sangat dingin. Namun, tidak butuh waktu lama hingga api Cian menunjukkan tanda-tanda akan surut. Apa, apa yang terjadi? Sebagai pemilik api neraka terate hijau, Yang Zhong secara alami merasakan api neraka terate hijau, seolah-olah dia takut akan hal itu. Ini adalah tekanan dari api surgawi. Meskipun api neraka terate hijau telah mencapai peringkat ke-6, dan api suci saat ini hanya berada di peringkat ke-5, api suci masih merupakan api tingkat surga. Perbedaan antara langit dan bumi seperti langit dan bumi. Api surgawi, nyala api ini sebenarnya adalah nyala api tingkat surga. Pada saat ini, suara tua dan serak datang dari batu giok di depan dada Yang Zhong. Api surgawi, mendengar dua kata ini, Yang Zhong juga kaget. Sekarang setelah dia memiliki api neraka terate hijau, dia secara alami memahami apa itu api surgawi. Kemudian, wajah Yang Zhong menjadi sangat bertekad, jadi bagaimana jika itu adalah api surgawi? Itu hanya api kelas 5, dan api neraka terate hijau milikku sudah berada di peringkat ke-6. Setelah melahap api berwarna merah darah ini, api neraka terate hijau milikku juga bisa naik ke tingkat surga. Yang Zhong berteriak dengan marah. Dia mengertakan gigi dan mengirimkan keinginannya ke api neraka terate hijau. Dia memaksa api neraka terate hijau untuk terus bertarung dengan api berwarna merah darah, memaksanya untuk menekan api berwarna merah darah. Zonger, jangan! Jiwa di Slip Giok merasakan tindakan Yang Zhong dan segera berteriak dengan cemas. Dia dapat dengan jelas merasakan energi Yang Zhong terkuras. Jika ini terus berlanjut, ketika energi Yang Zhong benar-benar terkuras, dia dan Yang Zhong akan berada dalam bahaya. Meskipun api neraka terate hijau terus melawan api suci, namun jelas bahwa api suci lebih unggul. Nyala api berwarna merah darah yang ganas menelan api cian inci demi inci, secara bertahap mendekati bagian depan. Adapun Yang Zhong, dia mengertakan gigi dan bertahan. Wajahnya menjadi ganas, dan dahinya dipenuhi butiran keringat seukuran kacang. Zonger, cepat matikan apinya dan mundur. Menggunakan api duniawi terate hijau untuk melawan api surga hanya akan membuatmu dalam bahaya. Pada saat ini, Yang Zhong sendiri perlahan menyadari bahwa situasinya tidak baik. Sosoknya tiba-tiba bergegas menuju ke hampaan. Ledakan, api suci menyala, dan dalam sekejap mata, api itu menelan dan menelan sisa api hijau. Mencoba lari lagi, melihat Yang Zhong bergegas ke langit, si Feng tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Di atas Yang Zhong, pedang besar berwarna merah darah menebas. Menghancurkan, Yang Zhong mengangkat kedua tangannya. Kedua tinjunya terbakar api hijau. Dia tiba-tiba bertemu langsung dengan pedang besar api darah yang masuk. Ledakan, kemudian, Yang Zhong, yang baru saja mendesak api neraka terate hijau untuk melawan api suci, kehilangan sejumlah besar Yuanli di tubuhnya. Pada saat ini, di bawah tebasan Jeyu, dia tidak bisa menahan sama sekali. Dia dihempaskan ke tanah oleh pedang besar api darah. Kemudian, Jeyu menebas Yang Zhong di bawah. Zonger, sekali lagi, suara lama datang dari batu giyok. Kemudian, Yang Zhong, yang jatuh ke tanah, tiba-tiba berdiri. Saat ini, momentum Yang Zhong tiba-tiba berubah. Telapak tangannya menghantam langit, dan sekali lagi, cetakan telapak tangan api chian yang besar meledak, bertabrakan dengan pedang besar api darah. Dengan ledakan, keduanya hancur. Berengsek, Anda muncul lagi, bukan? Si Feng berkata, dan topeng hantu muncul di wajahnya. Segel pengguncang jiwa Jeyu mengguncang serangan jiwa. Serangan jiwa secara khusus ditujukan pada sisa jiwa semacam ini. Huh, tiba-tiba, Yang Zhong mendengus dingin. Saat ini, suara Yang Zhong adalah suara pemuda Yang Zhong. Segera, Yang Zhong juga melancarkan serangan jiwa terhadap serangan si Feng. Bang, tanpa terlihat, kedua serangan jiwa itu bertabrakan dengan suara keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, si Feng juga terkejut. Ah, Yang Zhong berteriak kesakitan. Di bawah dua serangan jiwa tadi, meski keduanya hancur, jiwanya juga sedikit rusak. Yang mengejutkan si Feng adalah dia bisa merasakan kekuatan jiwa pihak lain telah mencapai tahap kelima dalam waktu yang begitu singkat. Yang Zhong saat ini sudah menjadi seorang kultifator ganda seni bela diri. Di bawah pemeliharaan sejumlah besar pil obat, dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Dia bahkan telah mendapatkan Green Lotus Eartvire. Tidak hanya seni bela dirinya yang meningkat, bahkan kekuatan jiwanya pun meningkat pesat. Dia tidak lagi sama seperti dulu. Saat ini dia masih seorang alkemis tingkat kelima yang tinggi dan perkasa dengan status bangsawan. Baru saja, ketika Yang Zhong menarik api neraka terate hijau dan menghindari api berwarna merah darah, dia telah memasukkan sejumlah besar ramuan ke dalam mulutnya untuk memulihkan energi asalnya. Energi asal yang baru saja dia konsumsi juga dipulihkan dengan cepat pada saat ini. Wajah Yang Zhong yang muda, tampan, dan tegas memandang si Feng di langit. Matanya penuh niat membunuh. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar di hutan berwarna merah darah. Bukankah ini jenius muda yang sedang naik daun, Yang Zhong? Ini benar-benar dunia yang kecil. Sebuah suara menarik perhatian semua orang. Kemudian, seorang pemuda tampan berbaju ungu berjalan mendekat dengan ekspresi lucu di wajahnya. Di belakangnya ada tiga pemuda lainnya. Ling Sa melihat pemuda yang datang, Yang Zhong berkata dengan dingin. Ling Sa, jenius dari sekte kekosongan mengambang. Saat Ling Sa berjalan, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang si Feng dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia melihat ke arah Yang Zhong dan berkata, Saya merasakan gelombang energi datang dari sini, jadi saya datang untuk melihatnya. Saya pikir seseorang sedang bertarung di sini. Ternyata itu Anda, Yang Zhong, dan seorang marsial kultifator alam kerajaan. Kamu, Yang Zhong, telah benar-benar dewasa. Hahaha, mendengar perkataan Ling Sa, tiga orang di belakangnya tertawa. Salah satu dari mereka berkata, itu hanya sampah marsial royal realm bintang 4. Dia bahkan tidak sebaik saya. Sudah lama sejak kita merasakannya. Orang ini masih belum menghabisi kultifator marsial royal realm bintang 4. Pemuda jenius apa yang sedang naik daun? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak senior Ling kita? Jika bukan karena aturan kota dingin-dingin, yang disebut Zhong ini akan dibunuh oleh kakak senior Ling kita. Sekarang, siapa yang tahu anjing liar mana di Cold Frost City yang akan memberinya makan? Yo, jadi kecantikan Ding Yu dari sekte Ling Suan juga ada di sini. Jarang sekali aku tidak melihatmu bersama Zen Chuanmu. Kemudian, Ling Sa memandang Ding Yu dan berkata, Saya pikir Yang Zhong sedang bertarung dengan sampah realm marsial royal bintang 4 ini. Sekarang saya melihat keindahan Ding Yu, saya mengerti. Ternyata Yang Zhong hanyalah seorang laki-laki. Beraninya dia menindas gadis cantik. Dia benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Lalu, Ling Sa berkata, Bagaimana? Kecantikan Ding? Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Terima kasih kembali. Ketika saya melihat ketidakadilan di jalan, Saya, Ling Sa, suka melakukannya. Apalagi menjadi pelindung bunga. Setelah mendengar perkataan Ling Sa, Ding Yu menggelengkan kepalanya. Ling Sa mengira Ding Yu tidak membutuhkan bantuannya, Tetapi kata-kata berikutnya mengejutkannya. Tidak perlu, Ling Sa. Bukan aku yang menentang Yang Zhong.